Assalamualaikum balik lagi ke channel atseljawi, terima kasih ya udah mampir ke channel ini kita lagi ada di semarang mau nginep di hotel pandanaran nah kebetulan pak suami ada dinas disini terus kita diajak sekalian nanti nginep di rumah mbahnya pas mau pulang nah ini kita di hotel ini sebenernya udah ketiga kalinya yang pertama disini juga yang kedua di pandanaran tapi yang daerah Jogja kenapa kita memutuskan disini lagi karena strategis deket simpang lima, deket gerame deket pusat oleh-oleh dan itu memudahkan kita banget kalau mau liburan nah ini pak suami lagi check in disini juga sedang ada physical journey ada open trip gitu ya sepedaan, ada harganya juga siapa tau kalian berminat mampir kesini kita suka hotel pandanaran bukan dari desainnya ya guys tapi kalau desainnya biasa aja dia kan emang hotel lumayan lama tapi dari segi breakfast nya itu enak ya menurut aku daripada hotel lainnya dan pegawai disini menurutku ramah-ramah pandanaran ini biasanya pengunjungnya rame karena memang letaknya strategis terus disini ada ballroom yang sering dipakai buat acara-acara rapat gitu guys nah kita mau naik ke lantai 5 dulu kita dapetnya kamar lantai 5 nah ini view nya udah kelihatan kota semarang kita udah lama gak kesini sekitar 4 bulan yang lalu jadi kayak ngerasa seneng aja kesini lagi nah selamat datang di kamar kita kita pilih yang family kamar yang tipe family ya jadi dapet 2 bed yang satu besar yang satu kecil yang kecil itu nempel sama jendela jadi bisa lihat view kota semarang nah ini pemandangan kota semarang bagus ya guys kalau kalian asli semarang lihat pemandangan kota semarang tuh kayak mengingatkan kembali kenangan-kenangan yang udah lama tapi kalau kalian bukan orang semarang ya biasa aja nah ini sebenarnya sekitar jam 4 masih gerimis kita tungguin tadi gak terang-terang tapi anak-anak kayaknya maksa yaudah kita tungguin mereka renang nah ini lobby yang aku maksud oh sorry ini ballroom yang aku maksud yang kayaknya ada acara besoknya kita mau ke parkiran mau ambil beberapa snack buat anak-anak ini ada private lounge juga disini ada minibarnya juga ada gex kayak gitu nah setelah anak-anak kelar renang kita mau nge-gym jadi mereka aku tinggal berdua di kamar lagi main ipad jadi insyaallah aman ini tuh letaknya samping kolam renang persis disitu ada tempat gym spa sama sampingnya ada toilet buat ganti yang habis renang ini aku mau nyoba treadmill disini lengkap banget fasilitasnya fasilitas ininya ya gymnya ya ada angkat berat kemudian ada sepeda treadmill kayak gitu-gitulah aku gak paham namanya apa ini paginya kita mau breakfast aku dulu pernah breakfast disini kalau gak salah hampir semua menu menurutku enak banget bukan enak ya enak banget dan waktu itu ada nasi gandul dan nasi gandulnya itu menurut aku karena aku orang asli rembang pati udah skala yang enak bukan yang enak biasa tapi enak nah ini tempat makannya itu ada yang indoor ini outdoor ini tapi tetep tertutup ya jadi disini bisa lihat pemandangan kota semarang mobil lalu lalang kayak gitu karena ini bukan weekend jadi mungkin tamunya gak sebanyak kalau weekend untuk menunya ini ada roti selai ada air biasa terus jus orange jus jambu sama infused water gitu ada fresh milk buat campuran bikin sereal nah untuk menu utamanya ada ayam telur ini jamur crispy ini bihun goreng nah ini daun singkong nih khas semarang aku suka singkong ditumis gini nasi putih ada popcorn nah mungkin ini nasi nasi gandulnya diganti mie kopyo untuk hari ini kan gak selalu kayak gitu yang khas banget jawa teman kayaknya aku mau ambil yang mie kopyo ini aku setelah rasain enak sih guys menurutku ini bubur ayam seperti layaknya hotel-hotel lain biasanya ada menu wajib itu bubur ayam omelette kentang sosis sorry banget kentang sosis sama omelette gak aku shoot aku lupa ini ada bubur mutiara sama makanan cerminan kayak gini ada ketuk dan lain-lain kali ini persalatan sayuran sama buah-buahan untuk buahnya kali ini ada tiga aja melon pepaya sama nanas nah paginya nah paginya setelah sarapan suamiku ngantar lagi dan anak-anak minta ditemenin buat renang sebenarnya aku pengen renang cuman takut mereka gak ada yang ngawasin gitu guys nah ini view hotel pandanaran kalau dari lantai bawah kalau gak salah ada 10 lantai ya totalnya untuk tempat kursi buat naruh barang saat kita renang tuh banyak ya ada yang outdoor tanpa atap ini ada yang tanpa atap ada yang di atas nah itu yang aku maksud tempat gym spa dan toiletnya disitu ini view kota Semarang saat jam lapanan guys emang agak mendung ya pada saat itu nah kita biasanya duduk disini sama suamiku kemarin ya waktu ngawasin anak renang jadi kursinya agak tinggi dan kelihatan anak kita di kolam tuh lagi ngapain aja akhirnya aku gak tahan dan jebur setelah memastikan anak-anak kayaknya aman setelah dari gramat kita pulang aku ke gramatnya jalan kaki karena deket aku minta pindah ke bed yang superior gak family room lagi karena sorenya ini mau cabut sayang banget kalau family room malamnya gak dipakai tidur nah ini penampakan yang superior bednya satu lemarinya kayaknya agak kuno tapi masih berfungsi bagus bersih untuk toiletnya ini lebih sedikit sempit daripada sebelumnya wash towelnya juga kecil terus untuk kamar mandinya sama pakai tirai biar lantai sampingnya gak basah nah guys ini salah satu rekomen hotel yang strategis di Semarang ya menurut aku sih nilainya ya bintang 4 4,3 lah bagus nyaman kalian mau ke simpang 5 gram media DIY masjid baytur rahman mal ciputra deket banget bisa jalan kaki atau becak 10.000 murah sekali terima kasih udah ngikuti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati